Halo teman-teman, nama saya Ragipta Utama, kembali lagi di channel RU Music Official, musik edukasi dan tutorial. Kali ini saya akan memberi tutorial teman-teman bagaimana harmonik, teknik harmonik menggunakan jari telunjuk tangan kanan ya teman-teman. Nah, disini saya akan tunjukkan dulu harmoniknya, terus step by step saya akan memberi tutorial cara teknik harmonik itu menggunakan jari telunjuk tangan kanan. Oke teman-teman, langsung saja disimak tutorialnya. Oke, saya menerangkan kembali ya, ini untuk basic lagi, untuk menerangkan dari basic ya. Nah, untuk harmonik itu, teman-teman bisa mainkan itu di fret 12 ini ya teman-teman ya. Dan itu tidak menekan ya. Nah, dengan jari telunjuk, kita juga bisa memainkannya teman-teman. Jadi di, dengan bantuan jari telunjuk dan kita petik dengan jari tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba memainkan harmonik. Selain di fret ke-12 ya teman-teman, itu jari tangan kiri ya, itu mengikuti arahnya. Nah, mengikuti fret ya, misalnya. Dia di fret nomor 3, fret ke-3. Harmoniknya ada di fret nomor 3. Maaf. Fret nomor 15 ya. Dan seperti itu terus seterusnya ya teman-teman ya. Jadi, fret 3, 15, tangan kanan. Misalnya, fret 4, fret 4, tangan kiri. Berarti ya, 16 tangan kanan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, seperti itu terus ya teman-teman ya, cara penempatannya. Nah, cara ini juga bisa diterapkan di dalam akord ya teman-teman ya. Misalnya, teman-teman menggunakan akord di tangan kiri. Teman-teman bisa harmonik juga di jari ya. Jari tangan kanan ya. Sama dengan pengaplikasian yang tadi. Jadi, 3, 15, fret 4 adalah 16 itu berlakunya sama. Tinggal ngikutin aja. Oke teman-teman. Sekitu dulu tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika masih bingung, masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya terima juga kritik dan saran dari teman-teman untuk kemajuan channel ini. Subscribe, like, dan komen. Share sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Jadi, untuk teman-teman, saya memberi pesan. Tetap semangat. Tetap konsisten. Tekun dan selalu giat untuk belajar ya. Dan tetap senang untuk bermain musik. Oke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.